Tabat yada abila habimu watab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Yang mana tempoh hari kita telah belajar tentang hukum Nunsukun dan Tanwin Sedikit merefresh hukum Nunsukun dan Tanwin kemarin ada Lima yang pertama Idhar Idhar apa? Idhar halqi Idhukum bihuna Idhukum bihla guna Iklab Ikhwa Hukum bacaannya Idhar apa? Idhar halqi Ad dunya Ad dunya Idhar Wajib Mayyamutu Mayyamutu Idhukum Bihuna Nunsukun bertemu Apabila ada Nunsukun bertemu dengan Yaknun mimwawu Hukum bacaannya Idhukum bihuna Apabila ada Nunsukun atau Tanwin bertemu dengan Bak Hukum bacaannya Iklab Apabila ada Nunsukun atau Tanwin bertemu dengan Lam atau Rok Idhukum Bilhuna Sekarang apa saja Huruf Idhar Halqi Ada berapa? Ada 6 Yang pertama Alif Ha Kho A'in Ghoin Ha Oke Mal Ghafar Nunsukun bertemu kaf Hukum bacaannya Ikhfa Hakiki Nunsukun bertemu kaf Baik Saat ini Kali ini kita lanjutkan ke Hukum Bacaan Kolkola Kolkola Artinya Memantulkan Bunyi Huruf-huruf Huruf-huruf Kolkola Berharoka Hurufnya ada 5 Bak Jim Dal Tok Dan Kof Ada yang menyingkat Baju di Toko Sakersok Baju di toko Boleh Bak Baju di toko Pas Bak Jim Dal Tok Kof Ada 5 Nah Kolkola Dibagi menjadi 2 Yang pertama Yakni Kolkola Sukro Dan yang kedua Kolkola Kubro Sebagaimana artinya Kolkola Sukro Berarti getaran Suara Kecil Sukro Kecil Kolkola Kubro Getaran Suara Besar Kolkola Sukro Manakala Huruf Kolkola Bak Jim Dal Tok Dan Kof Matinya Asli Maksudnya Matinya Karena Sukun Bukan Karena Wakof Dibaca Terang Dan Memantul Bunyi Pantulannya Kecil Di tengah Ayat Biasanya Contoh Tok Matinya Asli Bukan Karena Wakof Matinya Asli Bukan Karena Wakof Kalau Kolkola Kubro Huruf Kolkola Mati Tidak Asli Alias Karena Diwakofkan Dibaca Terang Dan Memantul Bunyi Pantulannya Besar Dan Umumnya Berada Di akhir Ayat Atau Kalimat Was Paling 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 Mudah Nah Ini Praktiknya Saya Baca Coba Diperhatikan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Humbun Wattab Tabbat Tabbat Yada Bila Habim Wattab Kolkola Kubero Karena Mati Di akhir Ayat Atau Karena Wattab Kubero 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 Ada Berapa Kolkola Di situ Dua Yang pertama Sukro Dimana Humbun Kolkola Sukro Karena Matinya Asli Di tengah Ayat Juga Di tengah Kalimat Juga Mim Masad Kolkola Kubero Karena Mati Wakof Itu lain Nah Sekarang Ini Membedakan Cara Baca Kolkola Sukro Dan Kubero Ini Kayak Apa Praktiknya Ini Yang Kadang Kita Kesulitan Untuk Membedakan Nah Ini Contohnya Ada Di Surat Al-Ikhlas Just 30 Hati-hati Jangan Sampai Dipaca Kul Hual Waw Fathah Waw Bukan Waw Fathah Waw Ya Biasanya Kul Hual Waw 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 Allahu Ahad Allahu Somad Lam Yalid Walam Yulad Diperhatikan Lam Yalid Kolkola Ini Sugro Yang Ini Coba Diperhatikan Bedanya Lam Lam Yalid Sekarang pertanyaannya Kalau disambung Yulatnya ini kolkola apa? Kolkola? Sukhro Jadi kalau disambung Kolkola? Sukhro Karena bukan karena wakob Tapi karena Sukun Matinya asli Bisa dipahami? Terakhir Qul a'udhu bi rabbil falak Kubra Min syarri ma khalaqa Wa min syarri ghasiqin iza waqob Wa min syarri nafazati fil uqod Wa min syarri hasidin iza hasad Jadi umumnya Jadi umumnya Kalau kolkola sukhro Nggak ada suara e Biasanya seperti itu Kalau kubro Ada e nya Nah itu cara mudah untuk membedakan Bisa dipahami? Semoga Semoga bisa menjadi keterangan yang bermanfaat Barang lebihnya Wallahualam bisawab Mohon maaf yang sebesar-besarnya Walaupun minkum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!